Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Pak Paruroji. Kali ini kita akan membahas materi tentang diagram PEN. Pengertian, diagram PEN adalah suatu bentuk diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu himpunan atau beberapa himpunan yang sedang berhubungan. Contoh diagram PEN. Ini contohnya ya, yang di dalam kotak ini ada lingkaran, ada kotak, ada lingkaran. Ini bentuk diagram PEN. Kita lihat keterangan. S sama dengan himpunan semesta. S sama dengan himpunan semesta. X sama dengan anggota himpunan A yang tidak ada di himpunan B. Y sama dengan anggota himpunan B yang tidak ada di himpunan A. C sama dengan anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B. D sama dengan bukan anggota himpunan A dan himpunan B. Rumus. Berikut rumusnya. Kalau kita mau buat rumusnya, S sama dengan X tambah C tambah Y tambah D. Jadi, S sama dengan X tambah C tambah Y tambah D. Berikut contoh soal. Hasil dari pengamatan tentang kegemaran siswa di SMP Sejahtera dan Makmur diperoleh data sebagai berikut. Siswa gemar main sepak bola ada 40 orang. Siswa gemar tenis meja ada 20 orang. Siswa gemar sepak bola dan tenis meja ada 5 orang. Siswa yang tidak gemar sepak bola dan tenis meja ada 10 orang. Pertanyaannya, berapakah jumlah siswa yang diamati? Mari kita lihat jawabannya. Dari soal tadi, kita buat dulu, kita gambarkan dulu diagram pennya seperti ini. Himpunannya ada 2. Himpunan sepak bola dan himpunan tenis meja. Kemudian tadi, setelah kita gambarkan seperti ini ya, sesuai soal yang tadi, maka yang pertama kita lakukan adalah, kita lihat dulu lingkaran yang di tengah ini. Berapa orang siswa yang gemar sepak bola dan tenis meja? Gemar sepak bola dan tenis meja. Tadi di soal ada 5 orang. Maka kita tulis 5 di sini. Nah, setelah itu, setelah itu yang kedua kita lakukan adalah, berapa orang yang tidak gemar sepak bola dan tenis meja? Yang tidak gemar kedua-duanya? Letakkan di sini. Yaitu tadi soalnya 10 orang. 10 orang. Kemudian setelah itu, langkah selanjutnya adalah, kita lihat lingkaran sepak bola. Tadi lingkaran sepak bola itu, yang gemar sepak bola ada 40 orang. Tapi dari 40 orang itu, ternyata 5 orang senang dua-duanya. Maka yang tinggal adalah 35 orang. Maka kita tulis di sini adalah 35. Kemudian mari kita lihat lingkaran tenis meja, atau himpunan tenis meja. Siswa yang suka atau yang gemar tenis meja, itu tadi ada 20 orang. Tapi karena ada 5 orang yang senang dua-duanya, senang tenis meja dan senang sepak bola, maka yang tinggal di sini ya, yang kita tulis itu 15. Ya, 15. Maka bisa kita jawab, sesuai rumus, S sama dengan 35 tambah 5 tambah 15 tambah 10. Jadi, sama dengan 65. Jadi, jumlah siswa yang diamati, ada 65 orang. Nah, bagaimana? Sangat mudah sekali, bukan? Ini saja dulu materi kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan atau kesilafan. Bilahi fi sablil hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.